Yo, halo guys Generasi terbaru Honda Vario Yaitu All New Honda Vario 160 Sudah resmi dirilis di Indonesia Tepatnya pada hari Rabu 2 Februari 2022 kemarin Ya, sebelumnya banyak yang mengira Kalau motor ini hanyalah isu doang guys Dan sekarang terbukti ya Jadi ini bukan cuma isu doang ya Dan dengan diluncurkannya New Honda Vario 160 ini Berarti sekarang Honda Vario sudah mempunyai 7 generasi guys Wow, sudah 7 generasi ya Dan di video kali ini kita akan membahas Mengenai evolusi perubahan Honda Vario dari masa ke masa Yaudah guys, daripada banyak bacot Langsung kita bahas aja ya Yo, halo guys Selamat datang di dunia bermotoran Oke, langsung ke yang pertama Mengenai evolusi perubahan Honda Vario dari masa ke masa Yang pertama ada Honda Vario generasi pertama tahun 2006 Versi pertama Honda Vario ini hadir pada Agustus 2006 lalu Saat itu, AHM meluncurkannya untuk melawan sang rival Yaitu Yamaha dengan Yamaha Mio Sebagai diferensiasi Sebagai diferensiasi, pabrikan menyematkan lampu kembar Mesin dengan berpendingin cairan Ditambah fitur parking brake lock Serta side stand switch Model Honda Vario pertama ini Mengusung mesin 108 cc Bertenaga 8,9 PS Dan tosir diangkat 8,4 Nm Tak begitu superior memang Apalagi konsumsi bahan bakarnya juga cukup boros Ditambah lagi dengan kapasitas tanki BBMnya juga cukup kecil Namun karena bodinya yang sedikit lebih besar daripada lawannya Motor ini bisa membuat orang tertarik untuk memilikinya Yang kedua ada Honda Vario Tecno tahun 2009 3 tahun berlalu Pabrikan merilis versi terbaru dari Honda Vario ini Keseluruhan, bodinya juga tampak lebih ramping Lakukan bodi bertumpuk dan tarikan garis yang tegas Pokoknya dirancang lebih futuristik dari sebelumnya yang cenderung membulat Dan tetap menggunakan dua lampu pada bagian depannya AHA menamainya dengan Honda Vario Tecno Soal mesinnya masih sama seperti sebelumnya Yaitu 110 cc dan masih menggunakan karburator Hanya saja dari sisi fitur Honda menyematkan kombi brake system atau CBS pada bagian pengeremannya Dan dari generasi inilah sistem pengereman tersebut Jadi kelengkapan standar motor metik Honda untuk masa mendatang Yang ketiga ada Honda Vario Tecno 125 Fi Tahun 2012 Pengembangan demi pengembangan pun dilakukan Pabrikan menilai model tersebut butuh rombakan besar untuk bisa menguasai pasar Terlebih, AHM telah memiliki Honda Beat yang bermain di segmen serupa Dan terbukti penjualannya juga cukup laris Untuk itu, pada tahun 2012 AHM memutuskan untuk membuat Honda Vario makin spektakuler Dimensinya lebih besar dan menjanjikan utilitas yang lebih baik Karena bagasinya yang luas sampai bisa memuat helm Inilah yang menjadi pembeda antara Honda Beat dan juga Honda Vario Untuk kursan dapur pacu juga lebih modern Karena sudah memakai sistem injeksi PGM-FI dan tetap menggunakan radiator Kapasitas mesinnya juga ikut membesar untuk mengakomodasi bodinya yang lebih besar Dari 110 cc menjadi 125 cc Bertenaga 11,5 PS dan torsi di angka 10,7 Nm Mengenai fitur, Honda Vario ini juga lebih baik Selain rem CBS Ada juga Alternating Current Generator atau ACK Starter Yang membuat suara hentakan saat mesin pertama kali dihidupkan lebih senyap Kemudian ada juga Agile Stop System atau ISS Untuk meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar Yang keempat ada Honda Vario 110 ISP tahun 2015 Sadar akan penjualan Honda Beat yang terus meroket AHM memikirkan perlu ada model lagi sebagai alternatif agar pasar tetap bergairah Serta upaya agar makin mengepakkan sayapnya di klasmatik 110 cc Maka dari itu muncullah Honda Vario 110 ISP Reinkarnasi dari generasi pertama yang mesinnya sudah injeksi Model ini dibuat sedemikian rupa seperti Vario lawas Namun desainnya lebih meruncing dan sudah pakai lampu LED Ide nya agar konsumen bisa tetap memiliki Vario tapi dengan harga yang cukup murah Hanya saja jantung mekanisnya tak seperti dulu yang menggunakan radiator Sebab pabrikan menggunakan mesin yang sama seperti Honda Beat Dan supaya klasnya berbeda ada fitur tambahan ISS, CBS, serta answer back system yang berfungsi sebagai penanda lokasi ketika parkir Tapi sayangnya model ini tak bertahan lama dan pada tahun 2020 lalu Genasi Vario ini harus ditikmati karena kurang pemilatnya Yang kelima ada Honda Vario 125 dan juga Vario 150 tahun 2015 Pada tahun yang sama, AHM juga sempat merilis model penyegaran Honda Vario 125 Menjadi lebih fituristik dan bodi yang dinamis serta serba meruncing Pada generasi ini juga hadir varian Vario 150 CC Sebagai pilihan baru dan strategi untuk memperluas pasar Paling menarik adalah melihat desain lampu utamanya yang menyipit Honda menambahnya sebagai dual keen eyes yang sudah LED Dan keren untuk dilihat biasanya karena fiturnya yang keren Utilitasnya juga tetap sama Bagasinya bisa memuat helm Dan dilengkapi dengan fitur CBS dan juga ISS Yang membuatnya lebih menarik adalah Honda Vario model ini tampil dengan stripping yang lebih minimalis Juga opsi warna matte plus emblem yang lebih elegan Untuk bagian mesin 125 CC-nya, tak ada perubahan Dan untuk tipe yang 150 CC, motor ini memiliki power di angka 13,1 PS Dan torsi di angka 13,4 Nm Ada juga tambahan kelengkapan fitur berubahan swordback system Yang keenam ada Honda Vario 125 dan 150 tahun 2018 Honda Vario terus berevolusi Puncaknya pada tahun 2018 lalu Hadir generasi terbarunya yang merupakan model penyempurnaan dari versi sebelumnya Bisa dikatakan unsur futuristiknya sedikit memudar Karena bodinya tidak begitu menyiku Tapi untuk urusan pencahayaan, semuanya sudah menggunakan full LED Lampu sen belakangan juga sudah menggunakan model terpisah dengan stop lampnya Seperti ala-ala motorsport guys Selebihnya, ada peningkatan fitur Berupa panel instrumen full digital Dan sudah keyless Dan ditambah lagi dengan alarm untuk sistem keamanan yang lebih baik Profil mesinnya juga tak ada yang berubah sama seperti sebelumnya Dan yang ketujuh adalah All new Honda Vario 160 ISP Plus 4K Tube tahun 2022 Ya, pada Rabu 2 Februari 2022 kemarin AHM cukup mengejutkan Karena merilis versi terbaru dari Honda Vario Yakni Honda Vario 160 Sebelumnya, isu akan kehadiran motor ini sudah ramai diperbincangkan Tapi isu itu sempat dibantah oleh salah seorang petinggi dari Honda Ya, mungkin karena ini proyek rahasia Jadi berusaha ditutupi sebelum waktunya Generasi Vario ini hadir dengan pembaruan yang menyeluruh Mulai dari bagian rangka, bodi, fitur, dan juga mesinnya All new Vario 160 ini sudah menggunakan rangka ISP Plus 4K Tube Terbaru seperti IBS, Rear Disk Brake, dan juga USB Socket Charger Dan yang paling spesial dari motor ini adalah tentunya pada bagian mesinnya Yang sekarang berkubikasi 160 cc Tepatnya 156,9 cc Yang memiliki power diangka 15,4 PS Dan tosit diangka 13,8 Nm Mesin baru ini sudah dilengkapi dengan fitur ISP Plus Dan sudah menggunakan 4K Tube AHM mengklaim motor Vario 160 ini Mampu menempuh jarak 46,9 km per liter Wow, sekepirit ya Selain ABS, Vario 160 juga memiliki versi GPS-nya Yang dijual lebih murah Nah, jadi itu tadi guys Sejarah evolusi perubahan Honda Vario dari masa ke masa Gimana nih? Kalian punya Vario yang mana nih guys ya? Atau mungkin sudah beli yang baru? Oke, mungkin itu dulu ya Kalau ada salah info, tolong dikoreksi Sekian Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya